Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan malam hari ini Pukul setengah 12 malam Tanggal 16 Desember 2021 Saya pribadi Ingin mensair berbagi ilmu Kepada antum semuanya Mudah-mudahan Bermanfaat Kita akan meneruskan kajian Kitab Ihya Ulumiddin Jilid 2 Cetakan DKI Masih seputar mengenai Adab makan dan minum Namun pada kesempatan malam hari ini Kita akan meneruskan kajian kita sebelumnya Sebenarnya ada 7 Adab makan dalam kismul awal Namun yang kita akan bahas pada malam hari ini Yaitu bagian yang ketujuh Karena bagian sebelumnya Sudah pernah kita bahas Baik kita akan Baca dan akan kita jelaskan Mudah-mudahan Bisa dipahami dan bisa dimengerti Dan mohon maaf Bila ada yang salah Bismillahirrahmanirrahim Kuala al-Musunnifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi Wa maddana bi'asrarihi Allahumma ftahlana futuhal arifin Amin Bismillahirrahmanirrahim Asabi'u ayyajitahida fi takhtiril aidi Ala to'ami walau min ahlihi wa waladihi Kuala Rasulullah s.a.w. Ijitami'u ala to'amikum yubaruk lakum fi Wa kuala anasun rotiallahu anhu Kana Rasulullah s.a.w. La yakulu wahdahu Wa kuala s.a.w. Khairu ta'ami ma kathirat alaihi laidi Pada adab makan yang ketujuh Al-Imam Ghazali menyantumkan Bahwa ayyajitahida fi takhtiril aidi Ala to'ami walau min ahlihi wa waladihi Hendaknya bagi seseorang yang ingin makan Usahakan dalam makan itu Agar memperbanyak jari jemari Memperbanyak tangan-tangan Artinya apa? Jangan sesekali kamu makan dalam keadaan Satu tangan Hendaknya gunakan Tangan-tangan yang banyak Dalam arti Kalian makan tidak sendiri Yaitu makan diiringi, disertai, dibarengi dengan orang lain Walau min ahlihi wa walau min ahlihi Meskipun itu hanya istrimu yang menemani engkau makan Jadi untuk para suami Jangan sekali-kali kamu makan sendiri Tapi istri tidak makan Atau jangan sampai kalian makan dua piring Dua tangan Karena itu akan menjauhi dari keharmonisan hidup rumah tangga kalian Karena jika kita makan dalam satu piring Atau satu wadah Berdua dengan istri Maka itu lebih baik bagi kamu Dan bisa menekatkan keharmonisan rumah tanggamu Jika istri tidak ada Walau min wa waladihi Setidaknya engkau ditemani Dengan anakmu Maka itu lebih baik Daripada kamu makan sendiri Sabda Rasulullah SAW Iji tamiu ala to'amikum yubaruk lakum fi Kumpulkan oleh kamu Makanan-makanan yang ada di dirimu Karena makanan tersebut yang engkau kumpulkan Akan terdapat keberkahan di dalamnya Bahkan Waqaula Anasun r.a Imam Anas berkata Karena Rasulullah SAW Nabi itu La yakulu wahdahu Tidak pernah ah Tidak akan mau makan Tidak mau makan Nabi Dalam keadaan sendiri Jadi Nabi Selalu mengajak istrinya Selalu mengajak putrinya Selalu mengajak sohabatnya Agar bisa makan bersama Waqaula Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis lain Dalam hadis lain Nabi berkata Sebaik-baiknya makanan adalah Makanan yang di dalamnya banyak tangan Maka beruntunglah bagi seorang santri Yang sampai saat ini masih bisa makan secara berjamaah Karena kita tahu kehidupan santri Dimanapun mereka selalu bersama-sama Mengaji bersama-sama Mengaji bersama-sama Sendau gurau bersama Sedih Bahagia bersama Termasuk makan pun bersama-sama Karena makan secara bersama-sama Makan secara berjamaah Itu lebih baik dibandingkan makan dengan sendirian Karena dan sebabnya adalah Makan dengan berjamaah Itu akan semakin banyak keberkahan di dalamnya Karena kita makan Tujuannya bukan hanya untuk kenyang Makan bukan hanya untuk mengambil kenikmatan dan kelezatan Akan tetapi Makan akan kita ambil di dalamnya Yaitu sebuah keberkahan Mudah-mudahan Kajian yang singkat ini Bisa bermanfaat Khususnya untuk saya pribadi Umumnya untuk para antum semuanya Wallahu a'lamu biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih